Assalamualaikum Hari ini lagi silaturahmi Dia tuh tukang sulap Pokoknya dari bahar Jadi cakep Pokoknya dari bahar bisa dibentuk Jadi ula Mau tau siapa orangnya Tontonin terus videonya Selamat menikmati Selamat menikmati Masya Allah Itu tangan gelokotan Kenapa itu? Ini biasa kalau main-main Itu cuma digosok-gosok doang Bisa begitu Bang Masya Allah Tuh disayang tukang sulap Nih Ini ada lagi nih Maestro kita nih Satu Dua Kelihatan Assalamualaikum Masya Allah Kongdu lagi ngapain kemari Ini lagi mandarin Tukang sulap Tukang sulap Betul Kita Sekalian silaturahmi Bang Minta kopi Sama juga tadi saya Dari pondok bambu ini Masya Allah Silaturahmi kemari Kali-kali aja Ada yang bisa dilihat Pasti pasti ada Ada apaan aja disini Kong? Disini banyak disini Mau Kopi ada Ada Mau air putih ada Ada Mau singkong keju ada Tuh Singkong keju tuh Ini yang bikin Masya Allah Jadi Bang Bojot ini dia spesialis untuk Membuat Bahar menjadi lebih baik lagi Betul Menjadi lebih bagus Menjadi Nilai jualnya Jadi Bukan nilai jual sih Nilai Apa namanya Estetiknya Estetiknya lebih bagus lagi ya Betul Kita mewujudkan apa yang kita inginkan Apa yang kita inginkan Bang Tidak tuangin ke dia Apanya Basah dong Bah Kopinya dah Jadi misalkan nih Bang Saya mau bikin Moa Bisa Bisa Tergantung Ini nih ya Tergantung apa yang kita mau Salah satu contoh dah Coba dah Ada Nah Tuh Ini Raja Rimba Tuh Raja Rimba Ajib ini Ini dia nih Bang Bojot Bang Bojot Kapan memulai Dari kapan sih ini Ibar kata Mengukir Gelang Bahar tuh Dia mah ketau Kalau ditanyain Bang Dul Ada Lebih daripada Lima tahun ya Empat tahunan Empat tahunan Empat tahunan ya Memang Otodidak Atau belajar Atau beguru Otodidak Otodidak Berarti misalkan Ya tadi kayak dibilang sama Kong Dul Ya apa yang Kita pengenin Ya sebisa mungkin Bang Bojot itu Mengujudkannya betul Bang ya Tuh Berusaha Berusaha Masya Allah Ini Bang Dul tuh Kita lagi servis dikit Biar keliatan indah Tetep Walaupun udah Bener-bener Sampai dipresisi banget Lidinya Betul Ya wajarlah Dibikin jadi maestro lah Pokoknya kalau kawan-kawan Pasti udah pada tau lah Karya-karyanya Buah tangan dari Bang Dul Masya Allah Pokoknya nangis Nangis aja pokoknya Selain Bahar Atau Biasanya apa aja sih Yang untuk di Apa diukir Kayu Kayu Batu Batu bisa Batu Kayu Batok juga bisa ya Batok Tulang Pokoknya banyak banget Karya-karyanya Bang Coba Bang Mana Bang Yang karya yang dibikin Yang dibikin sama Bang Bojut Boleh lihat Bang Nah ini dia nih Tuh Hasil buah karyanya Tuh Bentuk Lebih Bukan lagi Bang Domba 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 putih Oh Belum di finishing ya ini kalau udah pising udah wow istimewa kalau Bang Dul udah bisa kaca dah kalau Bang Dul emang spesialis kaca dia ini apa nih Bang bahan materialnya ini bahar black coral black coral jadinya cakep nih kalau misalkan benda seni gitu ya Bang Dul kira-kira Bang Dul gimana sih penilaiannya lah kan banyaknya orang-orang apaan tuh cuma begitu doang tuh kalau untuk benda seni sendiri benda aksesoris atau hiasan perhiasan benda aksesoris itu seni kalau menurut saya punya penilaian sendiri karena setiap orang pasti ada giwa seninya walaupun dia gak terlalu paham tentang seni itu tapi siapapun yang lihat hasil hasil karya tangan biasanya walaupun dia gak tau tapi dia suka gitu pasti suka gitu ya banyakkan sih karena sebelum dan setidaknya itu pasti ada perbedaan pasti ada perbedaan dari yang biasa aja sampai yang luar biasa wow ini kemarin nih saya lihat yang ini masih belenggol-benggol doang ya betul kenapa jadi istimewa ya itu kemarin sih upin sekarang diganti diganti jadi apa sekarang jadi apin apa apin upin botak ya iya kemarin upin itu botak jangan kaget kalau misalkan memang bahar ya bang ya yang sudah diukir fantastis lah karena memang apa ya seni itu apa gak ada batasan gak ada batasan gak ada batasan dan gak ada bahasa nominal gak ada bahasa nominal betul jadi yang tezuka ya udah silahkan harganya segian gitu jadi jangan komplain bos kalau harga sih relatif betul kejangkau 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 cuma tinggal dari kitanya aja puasan tersendiri itu dimana sang pelaku seninya seninya itu melihat atau disukai orang itu dia udah ada bangan tersendiri sebenernya gak ada di segi materi itu kalau materi itu mempergian lah dan kalau penikmatnya sendiri merasa puas saya rasa gak ada gak ada kata tinggi, rendah, mahal, murah motor pun bisa digadaikan buat memiliki barang itu sendiri kalau kita masya Allah itu yang mana lagi bang dulu bangdul gede banget itu cuma dibikin pala lagi bangdul boleh bangdul itu ceritanya konsepnya apa konsep yang bangdul inginkan dari bahar itu jadi kayak gitu karena ini bentuk agak ada gelombang-gelombangnya dan hitam dan ini kan berbau-bau lautan lah seperti nyai lah yang bisa dikatakan seperti itu yang agak-agak menjuruh ke sana itu kita coba-coba detailnya bang oh apa mermaid 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 dia sedang berada di samudera ini yang sedang berombak-ombak ini jadi filosofinya dapet iya ininya dia jadi ada keterkaitannya juga kebetulan karena karakter bahan sendiri ini udah membawanya ke situ makanya kita bisa ini dapet kepikirannya itu nah ini berarti udah ada yang punya dong nih oh belum belum tapi sumpah mentah ada yang mau gimana bangdul bisa hubungin saya udah tahulah pasti nomornya atau gak komen langsung ntar dihubungin langsung dihubungin bisa lewat belakang lewat depan lewat atas lewat bawah pokoknya kalau misalnya gak tau nih saya ingetin lagi di sagisnya namanya Dulro tuh di facebooknya liat aja tuh cantik gak tuh siang kalau misalnya berginya ada gak di jengkal ada sejengkal bang bojot itu ukiran yang ini yang tengkorak tuh yang ini itu begitu aja pentara mau ditambah lagi kira-kira ini ada penambahan ini apa masih bisa masih muat masih wah hebat lah bener-bener wah buah bah buah buah Wuh, apalagi itu yang udah kelar Coba Bang Dul, dipresentasikan Pas sama yang kita pengen Coba Bang, didekatkan kemari Ini namanya si Domba Ini buat pecinta Domba Garut Cocok banget Eh, ini udah dipesen sama orang belum? Belum Belum diposting juga Saiz harian kantoran Saiz harian kantoran Tetep nyentrik Tetep nyentrik ya Mantep Tetep berkarakter Ini kenapa kok bisa kepikiran mau bikin Domba? Itu dah Kebetulan Bahannya ini atau ininya Kepalanya ini udah ngajakin buat dia Oh, jadi memang pas dari bahan tuh Pasti Bang Dul udah mikir Aduh, Wani jadi ini nih Seperti itu Jadi Nggak mesti harus kita yang inginkan apa-apa Jadi Menyesuaikan Menyesuaikan Tapi nggak nutup kemungkinan bisa semua Bisa buat yang lain juga Karakter yang lain juga Bisa, itu bisa semua Mantap Seperti itu kiranya Lihat langsung ke galeri dah pokoknya dah Langsung ke galeri langsung Dulrok Waduh Mana lagi Bang? Tercipta lagi Mana coba lihat? Aduh Ini, kalau ini sih Memang main imajinasi kalau yang ini Mana dia? Oh iya Jadi Uh, depan belakang Iya lookingnya Mau dari saat mana aja Masih dapet Dari atas dapet Dari depan dapet Betul Samping dapet Kalau ini pesenan Itu pesenan Betul Spesialis wabil khusus Ya request Requestnya seperti ini Jadi Dituangkan lah Di bonggol yang segitu minimnya Jadi cihuy Jadi cihuy Cakut dah pokoknya Pokoknya kalau di sini Insya Allah dah Insya Allah Sesuai lah Siap Terima kasih Bang Dul Kalau untuk pengukiran ya Kendalanya apaan? Kendala Biasa Di mata ukir Mata ukir ya Tapi kalau untuk Karakter bahar Kadang-kadang Karakter juga Pengaruh juga sih Dari yang Hayu Terusnya ada batu Ya kan Nah itu kan pasti Beda Pasti beda gitu ya Tinggal kekerasannya gitu Jadi insya Allah Pokoknya Bisa diatasin lah ya Insya Allah bisa Siap Kalau untuk ukiran bahar Yang besar gitu ya Babon Biasanya minimal Berapa lama Untuk pengerjaan Bang? Sampai Bisa dipakai di tangan? Dari ukiran itu Bang? Iya Minimal 3 hari lah 3 hari? Oh Sampai licin Sampai licin Sampai kinclong kayak jidat saya Cucok Cucok Siap Eh iya selain ukir-ukiran Apa aja Bang? Yang Biasanya kegiatan Abang Yang sering Abang lakuin lah Gitar Gitar masih? Gitar saya udah enggak Itu lebih ke Dulu repair ya? Iya Tuh Jadi Eh lihat dong yang di tangan tuh Yang ukirannya Ini mah isang-isang aja nih Belum selesai Belum selesai gak apa-apa coba Ditongolin Tuh Ini konsepnya apa Bang? Ini hutan Oh hutan Ada Buruh hantu Buruh hantu Ular Ini Apa ini Garuda Kasuari ya? Kasuari tuh Kohon Ini ada Harimau Macan Humbang Manaknya tuh tiga Masya Allah Jadi apa yang Imajinasi ya Bang Bojot Ada di pikiran Langsung dituangkan Bahar Gitu Ya Kalau mau kenal Bang Bojot Namanya Bojot Protektor Cari di Facebook Pasti ketemu Alhamdulillah nih Berarti dari Juhur Sampai jam segini asar Dapet berapa Bahar Bang Tadi Tiga Tiga Masya Allah Dan Insya Allah Maksimal semua Bang ya Insya Allah Ini galerinya Bang Bojot Bang Bojot punya kayu-kayu unik gak sih? Kayu Kayu Gak ada Kaboah Gitu Pokoknya kalau mau bikin tongkat Teken Disini bisa lah Bisa Sebenarnya sih banyak banget yang pengen ditanyain Yang dikulik Pokoknya kalau misalkan mau dateng Ya silaturahmi ngobrol-ngobrol kesini Bisa langsung Siap Bang Bojot terima kasih buat waktunya Mulai terima nih Dari kasih kopi Segala macem Siap Makasih Bang Bojot Sama-sama Bang Pesan dong nih buat kawan-kawan Pecinta Bahar Dan pecinta seni Pesan-pesan ya Pesan-pesan buat semua kawan-kawan Dan Saudara-saudara semua Yang ada di Nusantara Sampai Santero Jangan lupa Selalu pakai Bahar Siap Terima kasih Bang Doan Selalu bahar selalu dibenarkan Siap Terima kasih Udah nontonin video Umu Zaf Mudah-mudahan Bisa menambah wawasan kita Tentang Bahar Jadi Bahar Nggak dipakai polosan aja Bisa diukir juga Kalau bentuknya spesial-spesial Bisa langsung hubungi Bang Dulro Bisa langsung ke Bang Bojot Oke terima kasih Jangan lupa like Comment and subscribe Bisa diukur Tentang Bahar Tentang Bahar Tentang Bahar Tentang Bahar